Intro Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah resmi mengonfirmasi Pembelian 2 unit kapal perang kelas Paolo Taon di Revel dari galangan kapal Fincantieri, Italia Kesepakatan ini melibatkan dana sebesar 1,18 miliar euro atau sekitar 20,3 triliun rupiah Taon di Revel merupakan salah satu kapal perang yang ditunggu-tunggu Indonesia Pasalnya, pembahasan soal pengadaan kapal perang ini sejatinya sudah dimulai sejak tahun lalu Kami tengah membicarakan menjual 2 kapal perang kelas Taon di Revel kepada Indonesia Ucap Menteri Pertahanan Italia Matteo Perego, dikutip Defense News tanggal 27 Oktober tahun 2023 Menurut kabar terakhir, Fincantieri sudah membuat 6 darinya dan telah dikirim ke Angkatan Laut Italia Namun siapa sangka, Italia ingin menjual beberapa darinya kepada Indonesia Perlu digarisbawahi, Indonesia akan menerima kapal perang ini dalam keadaan baru karena sama sekali belum digunakan Kapal perang ini dibuat untuk Angkatan Laut Italia, namun mereka ingin beberapa darinya dijual ke Indonesia Kapal-kapal ini dirancang sebagai offshore patrol vessel OPV yang multifungsi Tidak hanya untuk patroli, tetapi juga untuk penyelamatan di laut, operasi perlindungan sipil, hingga kemampuan sebagai kapal tempur garis pertama Dengan panjang 143 meter dan lebar sekitar 16,5 meter, kapal ini memiliki displacemen 6.250 ton, kecepatan maksimal 30 knots, dan endurance 5.000 nm Kapal ini juga dipersenjatai dengan sistem rudal permukaan ke udara Aster 15 dan peluncur vertikel DCNS Silver A4 Unit pertama dijadwalkan tiba di Indonesia pada Oktober tahun 2024, sementara kapal kedua akan menyusul pada April tahun 2025 Pembelian ini merupakan bagian dari upaya modernisasi alutsista strategis untuk menjaga kedaulatan negara di perairan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!